Halo guys, di video kali ini saya akan melanjutkan petualangan saya dan saya berada di kota Kyoto, Jepang dan saya saat ini ada di jalan Higashiyama Ward yang menuju ke arah kuil Kiyomisudera karena pada malam hari ini ya, kita akan ke kuil Kiyomisudera untuk melihat Autumn Illumination saat ini kita sudah berada di dekat pintu masuk kuil Kiyomisudera dan kita membeli tiket seharga 400 yen per orangnya untuk acaranya, Autumn Illumination di malam hari itu mulai dari pukul 6.30 sore ya sampai dengan jam 9 malam waktu terakhir kita diperbolehkan berkunjung di kuil ini tadi saya memulai perjalanannya itu dari stasiun Kiyomizu Gozo saya menaiki bus ya busnya itu saya dapat panduan dari Google Maps naik nomor berapa dan saya ikuti hanya 3 stop dan itu jarak terdekat untuk berjalan kaki menuju ke kuil ini guys pemandangan di kuil ini sangat bagus dan inilah salah satu hasil foto kita guys dan saya terus berjalan menuju ke dalam kuil ya di area ini pohon-pohon sudah berubah warna dan saat ini saya berkunjung di minggu keempat ya di bulan November tahun 2023 jadi memang untuk mengunjungi kuil ini momen terbaik itu ada dua guys di musim Sakura dan juga di musim gugur karena di musim gugur ini saya rasa lebih menarik karena pohon-pohonnya itu warna-warni ya ada merah, kuning, orange dan ada yang masih berwarna hijau guys jadi warna-warni kita bisa lihat cantik sekali di siang hari maupun di malam hari dan saat ini kita sudah berada di bagian area kuilnya ya guys area utama bagian kuil tempat orang berdoa atau bersembahyang di kawasan ini kita juga dapat melihat ramalan kita ya atau kuamnya dengan biaya 100 yen untuk sekali kita melakukan hal ini ya dan nanti biksunya akan memberikan kertas sesuai dengan hasil ramalan kita dan kita dapat menggantungnya di bagian sisi samping kuil ini dan setelah itu kita dapat berdoa disini juga guys pohon yang berwarna-warni ini yang berubah warna ya yaitu pohon maple guys pada umumnya guys jadi pohon maple itu bisa berubah warna dari warna kuning orange dan nantinya dia akan berubah warna menjadi merah tua guys dan proses perubahan warna itu di musim gugur ini adalah momen yang sangat dinantikan banyak orang karena pesona pohon maple ini apabila di lokasi tertentu ya yang terdiri dari banyak pohon maple itu sangat cantik sekali itu pemandangannya guys seperti yang ada di kuil Kiyomisu daerah ini dan saat ini di posisi ini saya berdiri ini adalah tempat terbaik untuk melihat pemandangan di kawasan kuil Kiyomisu daerah dan inilah hasil foto dengan menggunakan HP face jadi dari sini pun kita dapat melihat pemandangan kota Kyoto dari ketinggian karena kuil Kiyomisu daerah itu memang berada di atas bukit ya guys ya jadi dari sini kita bisa melihat pemandangan kota yang sangat cantik terutama di malam hari karena kita dapat melihat lampu-lampu kota ya dari posisi puncak kuil Kiyomisu daerah ini apabila kalian ingin berjalan terus ke belakang ya disitu nantinya akan tiba ke pagoda guys tapi karena waktu sudah pukul 9 dan kita juga sudah harus pulang jadi lebih baik kita berjalan-jalan di kawasan Gion oke kita sudah keluar kuil saat ini dan inilah keadaan toko-toko ya di kawasan kuil Kiyomisu daerah ini atau kawasan Gion ya daerah sini dan saat ini kita bisa lihat toko-toko sudah banyak yang tutup akan tetapi apabila kalian ingin cari-cari makanan gitu ya kalian bisa mendapatkannya masih ada toko yang buka juga guys tapi kebanyakan memang suasana kota ini sudah gelap dan toko-tokonya sudah tutup dan kita melihat toko ice cream Eisando yang masih buka jadi kita berencana mampir untuk menikmati ice cream karena di Jepang ini terkenalnya green tea ya jadi kita memesan dengan rasa green tea ini guys sebetulnya pilihan ice cream disini banyak sekali dari kita bisa lihat banyaknya display dan juga banyaknya mesin dispenser ice cream yang ada di belakang apabila kalian lapar di toko ini juga menjual makanan-makanan seperti onigiri dan juga ada hot soup ya dan kali ini karena kita mau mencoba ice cream jadi kita putuskan untuk memesan ice cream dengan rasa macam sekarang waktunya kita coba ice cream green tea dari toko Eisando ini guys coba 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 makan makan dulu enak ya enak ya enak suasana orang disini masih cukup ramai guys ya karena memang kalau di musim gugur atau autumn itu banyak sekali yang mengunjungi kuil kiyomisu dera pada saat malam hari guys dan saat ini kita berada di area sanensaka dan disini terdapat peta lokasi area sekitar sini guys dan ada pencahayaan di sebelah kanan itu ya kalau dari kejauhan ini warnanya biru tapi sebetulnya karena efek kamera saja ini hasilnya warna lampu LED putih ya guys ya ini di sebelah kanan ini ada penjual siomai guys jadi banyak sekali yang beli jadi kita ingin coba juga ini guys siomainya ya siomainya dibanderol 700 yen untuk satu stick berisi tiga siomai guys tapi ukurannya sebenarnya lumayan besar ini apa rasanya gimana kamu suka sih enak apa enggak toko ini adalah toko penjual dessert yang cukup terkenal dan tergolong baru ya tokonya berdiri setelah pandemi tapi sayangnya karena sudah jam 9 malam lewat ini ya tokonya pun sudah tutup beginilah suasana malam hari di kawasan sanensaka dan kota kyoto itu salah satu tujuan favorit para turis mancanegara karena di kawasan ini atau di kota ini banyak sekali rumah-rumah tradisional Jepang guys sekian video kali ini karena waktu sudah malam saya akan berjalan menuju ke hotel dan melanjutkan petualangan saya di esok hari jangan lupa tonton terus mumu adventure tanpa spasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih